Berbicara tentang Allah Tritunggal Kadang-kadang kita terjebak dalam diskusi bahkan debat dengan orang lain Karena kita berusaha untuk mengartikan makna Tritunggal Itu dengan menggunakan argumentasi-argumentasi filsafat yang rumit Dari gereja mula-mula Padahal memang karena orang sering bertanya Apakah ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Memang tidak ada Karena penyebutan Allah Tritunggal itu adalah upaya gereja Untuk mensistematisasikan pengakuan imannya Bagaimana supaya mereka dapat, supaya gereja dapat memahami Bagaimana Allah itu berkarya secara luar biasa Di dalam diri Yesus Kristus dan juga roh kudus yang dikaruniakan kepada kita Pada renungan kita kali ini kita tidak akan mencoba memahami Tentang Allah Tritunggal itu dengan argumentasi-argumentasi filsafat yang rumit-rumit Tapi saya mencoba untuk mengajak kita semua dalam pemahaman yang cukup sederhana Dengan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri tentang keberadaan Allah Dan pada akhirnya itu nanti ketemu dengan konsep Allah Tritunggal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah itu nyata adanya Dan dia berkuasa di atas segala sesuatu tetapi dia tidak nyata terlihat Itu poin yang penting Dia tidak nyata dilihat Kita tidak melihat wujud Allah Dan bahkan dalam sepanjang sejarah manusia Dalam sepanjang sejarah Alkitab Hanya Adam dan Hawa yang pernah berjumpa langsung dengan Allah Ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa Dan setelah itu Musa ketika dia ada di Gunung Sinai Selebihnya Allah tak pernah memperlihatkan Membuat dirinya nyata secara fisik terlihat Dia Allah menyatakan dirinya pertama-tama melalui ciptaannya Melalui alam semesta Dan dia hadir dalam ciptaan itu mulai dari Eden Tapi sayang sekali bahwa manusia merusak tatanan ciptaan Sehingga Allah tidak lagi menyatakan diri secara langsung Di taman Eden dikatakan Allah berjalan-jalan di taman Jadi si tamu lindu peya Adam dan Hawa itu Tetapi karena dosa sehingga manusia tidak dapat lagi melihat Allah Karena setiap kali manusia akan berhadapan muka dengan Allah Maka manusia akan binasa Dan karenanya Allah menyatakan diri melalui perkataan-perkataannya Makanya di dalam Ibrani 1 dikatakan Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Tetapi saat ini dia berbicara dengan perantaraan anaknya yang tunggal Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Jadi Allah kita, Allah yang Esa itu menyatakan diri melalui ciptaannya Melalui karya-karya besar yang telah dia buat sejak dunia ini diciptakan Lalu sekalaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa Allah yang Esa itu tetap menyatakan dirinya melalui perkataan-perkataannya Melalui kata-katanya Melalui para nabi Dia berusaha menunjukkan dan menyatakan diri kepada manusia Dia menunjukkan diri dengan berbagai tanda-tanda ajaib Di dalam awan, di dalam tiang api, di dalam tiang awan Lalu di dalam berbagai fenomena-fenomena alam Itu pertama Tetapi ternyata penyataan Allah ini Tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan dan ketaatan kepada Allah Dan karenanya Allah menyatakan dirinya Yaitu bahwa kata-kata itu Firman Allah itu menjelma menjadi manusia Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tak ada sesuatu apapun yang jadi Lalu ayat 14 dikatakan Dan firman itu telah menjadi manusia Yesus Kristus adalah kata-kata Allah yang menjelma menjadi manusia Jadi pertama ada Allah yang Esa Yang menunjukkan segala yang dia ciptakan Menyatakan dirinya kepada manusia Juga melalui kata-katanya ketika dia berfirman melalui para nabi Tetapi ternyata manusia gagal untuk Mengikatkan dirinya dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Akhirnya Tuhan mengubah cara penyataan diri itu Dan cara penyataan diri itu adalah Di dalam Yesus Kristus Yesus Kristus adalah kata-kata Allah yang menjelma menjadi manusia Dan setelah Kristus menyelesaikan semua misi Allah di dalam dunia ini Maka dia kembali ke sorga Dia terangkat ke sorga Menyediakan tempat bagi kita Tetapi dia tidak meninggalkan kita Seperti janjinya dikatakan Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Tetapi aku akan datang kepadamu Yaitu roh yang dijanjikan oleh Bapak Disitulah kemudian kita berjumpa dengan roh kudus Ketika karya Yesus Kristus telah selesai Maka dia kembali ke sorga Untuk menyediakan tempat bagi kita Dan juga tetap menyertai kita Dan karena itu diberikanlah roh kudus Roh kudus ini bukanlah sosok yang lain Tetapi roh kudus Ru'ah Dalam bahasa perjanjian lama Ru'ah itu adalah spirit Itu adalah pikiran Allah Itu adalah hati Allah Itu adalah kekuatan Allah Makanya dikatakan Holy Spirit Kalau dalam bahasa Inggris Roh kudus itu bukanlah sesuatu sosok yang lain Tetapi roh kudus itu adalah pikiran Allah Yang dikaruniakan kepada saya dan Bapak Ibu semua Roh kudus itu adalah hati Allah Yang diserahkan, yang dikaruniakan kepada kita Untuk tinggal di dalam hati kita Roh kudus itu adalah kekuatan Allah Yang dikaruniakan kepada kita Untuk menjalani kehidupan Jadi memahami karya Allah Tritunggal itu Bisa kita dengan filsafat Tetapi filsafat itu selalu bisa dijawab dengan filsafat Tapi kalau kita menjawabnya Kita menghayatinya di dalam bagaimana Karya Allah di dalam Alkitab itu sendiri Maka kita akan melihat dengan terang beneran disana Bahwa Allah yang Esa Allah yang memperkenalkan dirinya Yahweh di dalam perjanjian lama itu Lalu kemudian menyatakan dirinya Melalui ciptaannya dan melalui firmannya Tetapi sayang sekali bahwa manusia tidak bisa Mengenali Allah sepenuhnya dengan hanya dengan mendengarkan firman Allah Maka dia menjelma di dalam Yesus Kristus Firman Allah menjadi manusia Dan setelah firman Allah menjadi manusia Mengerjakan pekerjaan penebusan Maka hatinya Allah, pikirannya Allah, semangatnya Allah Diberikan kepada kita Dari situlah kemudian ajaran tentang Allah Terhitunggal diberikan kepada kita Dan selain ketiga hal itu Ada begitu banyak tabiat-tabiat Yang kemudian diperlihatkan Yang disampaikan kepada kita Yang menunjukkan bagaimana karakter Allah Dan bagaimana kedekatan kita dengan Allah Makanya kepada kita dikatakan Kamu menyapa dia sebagai Bapak Makanya kita mengenal ada Allah Bapak Anak dan Roh Kudus meskipun sesungguhnya Itu adalah satu sosok yaitu Allah yang Esa itu Tetapi dia menyatakan dirinya sebagai Bapak Anak dan Roh Kudus